Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial Kali ini kita akan membahas tentang volume integral ya Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan tekniknya metode kulit tabung gitu ya Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah R yang dibatasi oleh Y sama X kuadrat Y sama 2X mengelilingi sumbu Y Nah, jadi begini ya, kita buat dulu sketsanya Oke, nah terus sudah gitu gambarnya kita buat dulu nih Jadi kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat ya, gambar sketsanya gimana nih Kita buat tabel untuk membantu Kalau X nya 0, Y nya 0 Kalau X nya 1, Y nya 1 Kalau X nya min 1, Y nya juga 1 Ya, dan seterusnya Nah, jadi kita punya pola disini ada 0, 0 1, 1 kurang lebih disini Terus kalau min 1, 1 juga disini ya Oke, jadi ini polanya kalau kita tambahkan lagi Misalnya ini 2, berarti kalau 2 dia 4 Ini 2, ini 1, ini 2, itu 2, 3, 4 kurang lebih disini lah Oke, jadi kurang lebih kita gini Yang sebelah sana juga sama gitu ya Nah, terus sudah gitu Ada garis Y sama dengan 2X Kita buat lagi Ini X sama Y nya Kalau X nya 0, berarti 2 kali 0, 0 ya hasilnya ya Kalau X nya 1, Y nya jadi 2 Jadi 1, 2 Oke, kurang lebih disini Kita tarik garis Begitu deh ya, kurang lebih deh ya Nah, jadi daerahnya Ini kita dapatkan Yaitu daerahnya yang ini nih Kita warna kuning Oke, ini ya Yang warna kuning ini Nah, gimana nih caranya Jadi disini memutarnya mengelengi sumbu Y Oke ya Nah, jadi kalau begitu Rumusnya volume sama dengan Kita pakai rumus 2P Integral ya Jadi gini Kulit tabung itu rumusnya Integral Batasnya ya 2P RT Delta X Oke Nah, jadi batasnya ini Kalau diputar mengelengi sumbu Y disini Berarti sebagai batas Sebagai sumbu puternya ini Jadi Kalau misalnya kita buat Batasnya Berarti batasnya dari 0 sampai 2 Yang ini kan Ini disini ya Nah, tau dari mana Ini harusnya sih kita hitung dulu ya Tadi kayaknya gambarnya pas ya Tapi untuk memastikannya harus kita hitung Jadi Y1 Ini anggap adanya Y1 Ini Y2 Sama dengan Y2 Buat nyari titik potongnya ya Jadi X kuadrat sama dengan 2X Jadi X kuadrat Min 2X Sama dengan 0 X 2 kurung X min 2 Jadi X nya 0 X nya 2 Ya Jadi ini 0 Sama 2 Ya benar ya Nah, titik potongnya disitu Terus 2P Nah, jari-jarinya gimana nih Nah, untuk jari-jarinya Berarti kan Bangun ini Puternya disini ya Disumbu Y ya Beda sama kasus Ada soal di Apa? Di playlist juga nih Nah, disini Kasusnya mengeringnya bukan sumbu Y Tapi misalnya di garis X Sama dengan 4 Atau gimana gitu Nah, jadi R nya R nya berarti langsung aja Itu kita anggap X aja Kita gak tau kita ambil Kita anggap ini Gambarnya disini Karena kalau metode kulit tabung Kita anggap Irisannya itu misalnya disini nih Berarti jarak dari sini ke sini Itu sebagai jari-jarinya Kita anggap X Oke ya Gitu ya Jadi ini X Nah, tingginya yang mana? Nah, tingginya kan yang ini nih Nah, tingginya itu yang atas Yang ini yang paling garis dulu Baru kita kurangin sama yang Yang ini nih Yang melengkung Jadi Gimana nih? Yang Atasnya kan yang mana nih? 2X ya Dikurangin sama X kuadrat Baru DX Sama dengan Kita buat lagi Kita buka kurungnya ya Ini 2P nya Bisa kita keluarin ke depan Nah, ini X kali ini Jadi berapa? 2X kuadrat Ini kali ini Min X pangkat 3 DX Jadi 2P Kita integralin 0 sama 2 Jadi 2 per 3 X pangkat 3 Dikurangin 1 per 4 X pangkat 4 Terus kita masukin angkanya ya Kita masukin Kalau diangkanya 2 dulu 2 per 3 Dikali 2 pangkat 3 Dikurangin 1 per 4 Dikali 2 pangkat 4 Dikurangin Dikurangin Dengan yang 0 Oke Jadi 2P Nah, kalau yang ini Sudah pasti hasilnya 0 ya Jadi kita Nggak usah pusingin lagi Ini 2 pangkat 3 8 kali 2 16 per 3 Dikurangin 2 pangkat 4 16 ya 16 dibagi 4 Jadi 4 juga Oke Nah, ini kita samain Supaya sama Kali 3 Atasnya juga Kali 3 juga Ya Jadi Sama aja kan 2p Dikali Ini jadi 1 per 3 16 Dikurangin 12 Jadi 16 kurang 12 kan 4 ya 4 kaya 2 8 Jadi 8 per 3 P Oke Seperti itu Nah, kalau ada yang ini ditanyakan Silahkan aja Komen di bawah Supaya nggak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe Dan di akhir video juga ada soal-soal sejenis Selain yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga videonya Oke Jangan lupa untuk di like